Ada pepatah sedia payung sebelum hujan, yang bermakna mempersiapkan segala sesuatu sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti yang dilakukan Bapak Sarjono saat musim hujan, rumah tinggalnya di daerah bidara Cina ini berdampingan dengan sungai Ciliwung, sehingga tidak heran beliau dan tetangga sekitar selalu menjadi langganan banjir. Sudah hampir 12 tahun Pak Sarjono terdampak banjir ketika musim hujan. Banjir terparah dialami pada tahun 2007. Ketinggian air saat itu mencapai atap rumahnya hingga merendam 10 RT dan harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ketinggian air hingga 3 meter mengharuskan warga memindahkan barang berharga ke lantai atas yang lebih tinggi. Nah, agar terhindar dari kerugian saat banjir, berikut tips yang bisa Anda lakukan. Selalu cari informasi baik dari media sosial, televisi, ataupun petugas lingkungan setempat terkait datangnya banjir. Jika tinggal di daerah banteran sungai, sebaiknya selalu mengecek volume air untuk selalu bersiaga sebelum air sampai ke tempat Anda. Simpan barang-barang seperti TV, kulkas, dan alat elektronik lainnya ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian masukkan surat-surat berharga seperti ijazah, perhiasan, dan dokumen penting lainnya ke dalam kotak yang kedap air agar tidak basah. Nah, ada yang menarik nih dari cara penyimpanan barang berharga milik Pak Sarjono. Ia selalu menyimpan surat berharga di atas plafon rumahnya, sehingga ketika banjir datang, barang itu sudah aman dari bencana banjir. Ada satu lagi yang tidak boleh dilewatkan. Jangan lupa untuk mematikan arus listrik jika banjir datang, agar menghindari tersengat arus listrik akibat banjir. Evakuasi juga kendaraan yang dimiliki ke tempat yang lebih aman, agar kendaraan pribadi tidak terendam banjir. Persiapkan kebutuhan darurat, seperti perbekalan makanan, air minum, makanan kering, dan obat-obatan. Satu lagi yang sebaiknya dipersiapkan adalah perahu karet. Biasanya, warga dan petugas setempat menyediakan perahu karet sebagai alat evakuasi bagi warga yang terjebak banjir. Terima kasih telah menonton!